So, halo 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 semuanya, ketemu lagi bareng gue Missing Joe Ya oke teman-teman, jadi sesuai janji gue kemarin Sekarang gue ingin buat pembahasan mengenai event yang tukeran permen ya Khusus untuk event Halloween di bulan Oktober ini Nah penasaran gimana pembahasannya? Saksikan terus ya videonya Nah lagi-lagi teman-teman gue ingin ingetin ke kalian nih Jika nanti kalian menyukai video ini Atau jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa ya teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Sehingga nanti channel ini juga bisa terus berkembang Dan gue sendiri pribadi punya harapan nih teman-teman Semoga sebelum mahir tahun nanti gue sudah bisa menembus angka 1000 subscriber ya teman-teman Oke, nah jadi tentang event penukaran permen ya teman-teman Untuk event Halloween di bulan Oktober ini Langsung aja gue mulai pembahasannya Jadi untuk mengikuti eventnya kalian bisa klik bagian yang di bawah ini Lalu langsung pergi ke bagian support organization Ya Kalian klik disini Nah untuk eventnya itu khusus yang ini teman-teman Halloween event Dimana itu akan berlaku sekitar 20 harian lagi teman-teman Nah gue sendiri buat video ini di tanggal 12 Oktober ya teman-teman Jadi kalau di tanggal 12 Oktober dia berlaku sekitar 26 hari lagi untuk event ini Kalian pergi ke bagian support list Nah disini gue akan mulai jelasin dulu satu-satu ya teman-teman Supaya kalian gak bingung mengenai seluruh sistem dari event ini Nah yang pertama adalah untuk event yang ini Untuk hadiahnya itu ada level-levelnya teman-teman Dimulai dari level 1 sampai level 10 ya teman-teman ya Nah tiap level ini itu hadiahnya berbeda-beda teman-teman Dan semakin tinggi level yang bisa kalian capai Itu hadiahnya semakin bagus Nah lalu untuk menukar hadiahnya Itu kalian membutuhkan permen Halloween candy ini teman-teman Atau permen Halloween ya Nah untuk permen Halloween ini gimana sih cara dapetnya bang Nah untuk cara dapetnya kalian bisa tukar langsung disini Untuk 3 biji itu seragal 15 ribu t-stone Cuman menurut gue ini gak worth it banget teman-teman Sangat tidak worth it Jadi saran gue mendingan kalian masak sendiri Nah untuk masak kalian bisa lihat di bagian kraft Lagi ke cooking Lalu di bagian Halloween candy Disini bahannya hanya butuh 1 pipkin Ya teman-teman Dan 4 gula ya Nah disini juga untuk mengolahnya itu tidak membutuhkan waktu Jadi cukup cepat Nah setiap sekali pengolahan teman-teman Untuk pengolahan 1 kali begini Itu akan menghasilkan 4 buah permen ya teman-teman Jadi sebenarnya untuk produksi masal itu cukup cepat ya Yang jadi permasalahan tinggal kalian mengumpulkan titkin Serta gulanya itu harus cukup banyak Supaya bisa produksinya lebih cepat dan produksi masal Nah balik lagi ke bagian pembahasan support organization ya teman-teman Untuk yang Halloween event Nah setelah kalian mengumpulkan cukup permen Kalian langsung bisa menukarkan dengan hadiah yang ingin kalian tuju Disini biasanya ada 2 kotak ya teman-teman Ada 2 kotak Nah kotaknya itu hadiahnya beda-beda Kalau yang ini itu hadiahnya makanan teman-teman Popkin porridge Ini bubur labu Kalau yang disini itu lumpur ya teman-teman Nah beda level itu beda hadiah teman-teman Disini juga hadiahnya tuh kalau kalian lihat bertambah Misalkan yang level 1 cuma dapet 2 Di level 2 bisa dapet 3 Dan untuk yang bagian Halloween event 2 ini hadiahnya jadi tulang teman-teman Nah pertanyaan selanjutnya pasti Bang gimana sih untuk naikin levelnya ini Dari level 1 ke level 2 Nah untuk naikin levelnya teman-teman Pertama-tama kalian mesti lihat di bagian kanan atas Disini ada syarat experience-nya Untuk kalian bisa naik level untuk event Halloween ini Misalkan disini kan kalau gue tertulis 50 Nah untuk mendapatkan XP-nya Kalian harus menukarkan sebanyak-banyaknya Halloween event ini Misalkan kalian menukarkan yang disini teman-teman Yang Halloween event 1 Disini nanti kalian pasti akan mendapatkan 10 trust point Sama aja kalau kalian menukarkan di Halloween event 2 Kalian juga dapetin 10 trust point Nah kalau kalian sudah menukarkan 5 kali Sejumlah ini atau yang ini atau terserai yang mana aja Pokoknya kalian harus tukarkan 5 kali ya teman-teman Nah perhatikan kalian sudah mendapatkan 50 trust point Nah berarti nanti disini level kalian akan naik menjadi trust level 3 Nah kalau naik ke trust level 3 Disini itu akan kebuka teman-teman Kalau di gue kan masih kegembok ya Masih kegembok Nah kalau misalkan disini poinnya sudah penuh Dan dia naik level ke trust level 3 Disini akan kebuka Kayak gitu teman-teman Nah kalau teman-teman lihat juga memang Semakin tinggi level Hadiahnya itu semakin bagus dan semakin bervariasi Tuh ya teman-teman Gue kasih contoh Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10 Nah yang di level 10 ini ada nanti resep Untuk membuat custom Halloween teman-teman Lalu juga ada pumpkin cake Dan segala macam yang lainnya Yang levelnya 60 teman-teman Kayak gitu Nah satu hal yang terakhir yang paling penting Tentang event Halloween ini Kalian harus mengerti tentang sistemnya ya teman-teman Jadi Hadiah yang diberikan lewat Halloween event ini itu Ada yang fix Ada juga yang Sifatnya berupa kemungkinan Atau chance Nah yang fix ini Itu yang di bagian atas teman-teman Di confirm reward Jadi yang ini sudah pasti dapat ya teman-teman Di setiap level juga pasti ada Bagian-bagian hadiah yang pasti dapat Kayak gini nih Biasanya di bagian atas Di bagian confirm reward Nah yang di bagian available ini Adalah hadiah yang sifatnya berupa kemungkinan teman-teman Atau yang berupa Persentase Jadi Bisa dapat Bisa juga tidak dapat Setiap kali kalian menukarkan 5 permen candy Halloween ini ya Nah jadi Kalau misalkan Kalian ingin mendapatkan Contoh ya Contoh Di event level 2 ini kan Ada yang Jaring laba-laba Level 60 Misalkan kalian tukarkan 5 Candy Halloween Untuk pertama kali ya Nah ada kemungkinan Kalian tidak dapatkan hadiah ini teman-teman Karena ini sifatnya random Bisa saja kalian Tidak dapat Bisa saja kalian cuma dapat jaring laba-laba Bisa saja kalian dapat jaring laba-laba Terus dapat tulang Bisa saja kalian dapat semuanya Jadi itu semuanya Benar-benar pure Kemungkinan dan random Yang pasti dapat Cuma bagian atasnya ini teman-teman Kayak gitu Nah jadi Kalau ditanya worth it atau enggak Untuk event ini Kalau menurut pendapat gue Secara bahan Karena bahannya tidak terlalu susah Dan ngolahnya tidak terlalu susah Sebenarnya Cukup worth it ya teman-teman Tapi Tapi Kalau kalian nanya Misalkan kalian sudah level 10 nih ya Karena kalian ngincer resep ini Nah kalau ditanya apakah pasti dapat Kalau kalian judi sebanyak mungkin Nah jawabannya belum tentu teman-teman Jadi Semuanya itu kembali lagi Ke faktor hoki kalian Karena gue yakin banget Walaupun gue agak sotoy ya Di bagian ini ya Tapi Yang bagian ini nih Yang haruan custom pattern ini Itu pasti Sifatnya chance Enggak mungkin yang pasti dapat Pasti yang berupa kemungkinan teman-teman Jadi semuanya itu Worth it atau enggak Kembali lagi ke tingkat hoki kalian Kalau hoki kalian tinggi Ya berarti event ini worth it Karena bahannya itu Enggak susah Tapi kalau misalkan Kalian Hokinya buruk banget Suram banget Sial banget Ya itu terima nasib teman-teman Jadi ya sebanyak apapun yang kalian Kumpulkan bahannya Ya belum tentu dapat Jadi artinya Ujung-ujungnya bisa enggak worth it Kayak gitu Nah Sebagai tambahan dikit teman-teman Buah pipkinnya itu Bisa kalian tanam juga ya Di lahan pertanian kalian Nanti bentuknya kayak gini teman-teman Muka labu yang serem gini nih Nah ini adalah buah pipkin Dan level itu enggak ngaruh terhadap Hasil dari Permen yang kalian buat nanti Untuk Sebagai bahan Untuk penungkaran eventnya Oke Nah jadi sekian dari gue ya teman-teman Untuk video kali ini Jika kalian masih ada sedikit kebingungan Atau ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah ya Seperti biasa Nanti bakal gue bales Sesuai dengan apa yang gue tahu Oke teman-teman Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Goodbye Bye